Tuntutan Ketua RTRW dan LPMK Sekota Palopo yang berundi kelasa selama dua hari terkait insentif mereka yang tidak dibayarkan selama 10 bulan agar dibayarkan sebelum diadakan pemilihan ulang Ketua RTRW dan LPMK Sekota Palopo membuahkan hasil. Wakil Ketua 1 DPRD Palopo Harisal Alatif saat mendampingi menerima aspirasi perwakilan Ketua RTRW dan LPMK menegaskan bahwa pemilihan ulang para perangkat pemerintah tingkat kelurahan mulai Ketua RTRW dan LPMK tidak akan dilaksanakan sebelum insentif 10 bulan yang menunggak dibayarkan. Pernyataan Harisal tersebut langsung disambut tepuk tangan pengunjuk rasa. Mereka menilai pernyataan Harisal tersebut menjawab aspirasi mereka yang sudah dua hari berunjuk rasa. Menurut Firianto, pihaknya dalam tuntutannya di depan PJ Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD Palopo pertama meminta pemilihan ulang Ketua RTRW dan LPMK tidak dilaksanakan di 48 kelurahan sebelum insentif 10 bulan dibayarkan. Menghasilkan hasil sebekat ditutupkan dari mas saksi Ketua LPMK, RTRW tidak akan digantikan dan tidak akan melakukan pemilihan sebelum insentif mereka yang 10 bulan ini yang menunggak dibayarkan. Tetap akan dibayarkan dan status mereka selaku Ketua LPMK, Ketua RTRW tetap akan berlanjut sampai itu terbayarkan. Dan dijamin pemilihan Ketua RTRW, LPMK, sesuai perol yang kemarin diedarkan oleh PJ Wali Kota, itu akan dibatalkan sehingga status RTRW tetap akan bertahan. Apapun mau dilakukan, mau hari ini dilakukan pemilihan, yang penting hak yang kita berjuangkan. Karena itu itu kita dan kita. Kalau dibayarkan ini hari, misalnya biasa kita adakan pemilihan. Kita ada di CDRW di sini. Ketua DPRD Palopo, Darwis saat ini diminta tanggapannya mengatakan, insentif selama 10 bulan Ketua RTRW dan Ketua LPMK di 48 kelurahan akan dicarikan solusi dan formulasi agar bisa dibayarkan. Dewan bersama pemerintah Kota Palopo akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Sulsel terkait pembayaran insentif tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum. Kita tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Wang di semua apa segala macam di sini. Jadi kita akan koordinasikan ke BPK bagaimana sebenarnya pola yang tidak melanggar aturan untuk yang 10 bulan ini. Darwis menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Palopo terkait mekanisme pembayaran insentif RTRW dan Ketua LPMK. Dan kasihan juga, mereka juga semua tadi bilang, ini kan kasihan keringatnya orang ini selama 10 bulan ini, bagaimana? Dan itu memang harus, kita harus bagaimana caranya dari sisi manusia winyak. Darwis juga menyampaikan jika sebelumnya dia menyarankan kepada jajaran Pemkot Palopo agar menunda pelaksanaan pemilihan Ketua RTRW. Setelah Pilkada Palopo demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban menjelang hari H pencoblosan Pilkada Palopo 2024, 27 November mendatang. Sementara itu, PJ Wali Kota Palopo Firman SDP mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait akan mencarikan formulasi agar insentif Ketua RTRW dan LPMK yang 10 bulan menunggak agar bisa dibayarkan. Disinggung soal pemilihan Ketua RTRW dan LPMK, tidak diadakan sebelum insentif 10 bulan dibayarkan. Firman SDP menyebut, jika hal tersebut keinginan para pengunjuk rasa. Kalau itu kan permintaan mereka, nanti kita lihat dulu. Sebentar ini kita rumuskan dengan pihak-pihak DPR. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Surya TV, Mengabar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.